Hai, ada temanin balia buat lanjut isi apartemen Part 5 Yuhuu, gak berasa banget ini tuh part ke 5 Part ke 5 kali ini aku mau isi bagian dapur Sebenernya sih ini tuh cukup penantang karena Dapur aku tuh terhitung kecil Jadi semoga aja bisa diisi dan berfungsi dengan baik seperti dapur pada umumnya Sebelum pergi ini aku mau nyatok dulu Seperti yang kalian tau rambut aku kan baru diwarnain ya Jadi butuh banget perawatan rambut yang kayak gini Nah ini sebelum dicatok aku mau pake L'Oreal Paris Extraordinary Oil Tujuannya supaya rambut aku terlindungi dari panasnya catokan Terus nanti hasil rambut itu bakal keliatan glowing dan catara setelah dicatok Cara pakainya langsung aplikasiin aja ke bagian rambut Dan udah deh kalian bisa liat nih setelah dia meresap Rambut aku langsung keliatan jauh lebih bersinar Setelah itu ini kita bisa langsung catok rambutnya Nah ini Pelle yang mau catok ala-ala gaya Wendy Red Velvet Kayak semi-semi berantakan gitu loh Walaupun dicatok rambut aku keliatan sehat banget kan Dan udah deh ini tinggal nyatok seluruh bagian rambut Dan hasilnya wala Kalian harus cobain sih hair oilnya L'Oreal Paris Bisa kamu temuin di L'Oreal Paris Official Store Shop Dan e-commerce kesayangan kamu Oke sekarang Pelle udah siap dan waktunya untuk ngabisin duit lagi ya Jadi seperti biasa ini aku perginya ke IKEA Begitu aku sampai aku langsung nyari ke ranjang belanja Dan sebelum berburu mencari peralatan-peralatan dapur Ini aku nyontek-nyontek dulu sama copah dapur yang ada di IKEA Nah selesai nyontek akhirnya Pelle mendapatkan inspirasi Terus udah deh barang pertama yang aku ambil tuh alas panci Setelah itu aku langsung ke bagian showroom dapur Nah disini aku tuh bingung sih mau ngambil apa sebenernya Tapi yang pasti ini aku ambil beberapa tempat penyimpanan Dan aku juga ambil sejenis etalase untuk naro nampat Lap-lap basah Semoga aja beneran kepake ya Terus aku beli rak imut ini Untuk aku taruh di bagian tembok sebelah sini Dan ini harganya murah cuma Rp50.000 Yeay Lanjut ini aku beli tempat sampah buat bagian dapur Karena aku maunya sampah dapur tuh terpisah sama sampah-sampah lainnya Terus aku beli lapangan ini Rp50.000 Dapet empat bagus motifnya Nah sebenernya disini tuh aku udah capek banget Gak tau kenapa cepet banget capeknya si Pellia ini Dan karena ini aku udah berganti lantai Jadi ini aku ganti paket trolley Di lantai ini tuh lebih banyak peralatan-peralatan kecil Kayak ini nih contohnya tempat bumbu Terus-terus lain beli tempat bumbu Ini aku juga nemu talenan Ya talenannya estetik banget Nah berlanjut untuk beli tempat spons dan tempat sabun cici piring Terus aku juga beli tempat untuk naro piring kayak gini Jujur aja ini pas beli dan ngambil Aku tuh kayak percaya diri banget Kalau semua ini tuh akan muat di dapur aku yang super kecil itu Terus juga dengan percaya dirinya aku ngambil mangkok Ngambil piring Sendok, garpu, sampe gelas juga Aku beli 4 biji dong Padahal kan yang tinggal disitu ya cuman Pellia doang Tapi yaudah gak apa-apa beli aja Buat jaga-jaga kalau misalnya ada temen yang mau ngine Nah sebenernya Pellia tuh gak ada rencana buat beli lampu hari ini Tapi pas ngeliat selnya ya ampun Haya gak mungkin dilewatkan Jadi yaudah akhirnya ini aku ambil Terus gak lupain aku juga beli bolam lampunya Untung aja diingetin masnya Kalau gak ini lampu kagak bisa nyala Dan terakhir yang pasti selalu aku beli adalah tanaman hijau Nah nanti tanaman lucu yang kebawah ini Bakal aku taruh di bagian dapur Oke semuanya sudah terkumpul Sekarang waktunya buat kita bayar Aku agak deg-degan sih sebenernya pas naruh ini semua Karena aku kirain tuh bakalan mahal kayak 3 jutaan Dan ternyata angka yang keluar Untung aja Pellia masih sanggup bayar Tenang nanti aku bakal unboxing Bye bye love you